Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah pram, lain tidak. Terima kasih telah menonton! 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 oleh ajarannya Plautus dramawan dari zaman Yunani kuno, dia mengatakan ya itu pernah diciplah oleh Thomas Hobbes, Homo homini lupus padahal aslinya bukan begitu lupus homo homini is, no homo quom quale sit no novit itu bahasa latinnya saya hapalin itu artinya, no homo anda belum atau bukan manusia anda, kalau tidak mengerti hakikat diri anda sendiri, supaya saya punya hakikat yang terbaik adalah, buat saya adalah jadi pemulung yang bisa saya capai dengan apa yang saya punya, itu lah jadi saya jadi manusia itu karena saya jadi pemulung, kalau enggak saya bukan manusia jadi pemulung saya anggap menciptakan nilai lebih absol, gak ada teori di ekonomi pun sampai sekarang, apa itu teori surplus value absol, itu enggak ada yang buat saya itu absol, karena pemulung itu menciptakan nilai yang absol, barang yang sudah enggak ada harganya, saya pungut jadi bernilai, enggak ada barang harganya, tapi saya bikin punya harga, aku absol, kan kalau dulu saya jalan kaki itu kan lebih minim lagi sekarang naik motor ya dikurangi dengan biaya operasional, tapi saya nilai sendiri surplus value yang absolute nilainya, itu kenapa saya jadi pemulung dan itu saya merasa jadi manusia saya bisa menghidupi diri saya sendiri keluarga saya dan generasi berikutnya yang jelas saya bisa hidup dari tenaga sendiri ya itu berarti saya punya fungsi Sokrates kan bilang kematian itu kenikmatan abadi saya tiru, memulung adalah kenikmatan abadi jadi saya udah gak bisa-bisa dari kegemaran kenikmatan dari pemulung itu kapan saja sampai saya gak punya fungsi kalau mulung itu biasanya malam biasanya paling cepat ya sesudah isa, tapi kalau lagi sibuk itu misalnya jam 9 kadang-kadang atau sudah ronda jam 11-12 saya berangkat lagi satu putaran saya gak tahu kira-kira satu putaran itu 12 kiloan pulang balik, itu bisa sampai kalau 4 kali ya hitung aja itu rata-rata bensinya ya antara 1000 sampai 2500 kalau lagi selesai itu ya kemudian saya membaca koran yang saya temukan itu dan menemukan berita dari situ karena saya kan gak suka beli koran jadi bacaan saya itu ya koran temuan-temuan itu majalah, koran, dan sebagainya itu jadi kan itu penghematan ya mbak padahal berita di koran itu saya cari yang kira-kira saya gak pernah dengar yang aneh-aneh gitu loh misalnya Novantos kenapa terus sekarang dituntut berapa dan sebagainya itu itu gitu-gitu yang saya bakal sebagai bongti bahwa saya itu nikmat sekali ya mbak plastik yang saya temu malam itu ya misalnya besok paginya kan saya pilihin itu saya hitung kalau orang-orang nanya bot-bot masuk karung udah saya hitung 1, 2, 3, 4, sampai berapa botolnya kayak apa ini kayak apa itu saya nikmati kalau nemu botol yang bagus saya simpen nanti saya pacar bisa hidup mbak belum kalau jual ayam jual kambing jual buah-buahan apa zersak kan mahal ya mbak zersak, pisang, pepaya daun pepaya semua laku disini bisa hidup mbak pendapat orang lain itu menghina dan ini saya saya pulau-pulau bisu aja pulau-pulau petuli aja buat apa di layan itu kesenangan saya waktu itu kan saya jadi sukarean pembebasan irian sebagian besar PGT pasukan gerak cepat dari auru itu ditergunkan disana mati tergantung di hutan Papua saya waktu itu mau diberangkatkan sana mesti terjun payung kalau saya mati tergantung bagaimana kan sia-sia oh kalau begitu saya kawin gantung aja lah dulu kawin gantung kalau sekarang yang namanya kawin siri itu loh tau-tau irian kan kembali tahun 60 eh 62 terus saya keluar dari sukarelawan itu terus mendaftarkan ada kesempatan dulu itu dapat beasiswa ke Uni Soviet saya ikut tes dan lulus saya diberangkatkan ke Uni Soviet akhir Oktober pada pemulaan ajaran itu tahun eh bulan September jadi saya sudah ketinggalan dua bulan waktu saya datang ke Moskow itu teman-teman satu grup semua orang Indonesia enam orang saya kemudian jadi nomor tujuh jadi anggap paling bodoh mereka sudah pintar cat sisut saya masih begok masih apa namanya bisu gak bisa ngomong begitu saya masuk ke pasar karjana itu bahwa orang lain itu minimum dua tahun tiga mata kuliah yang harus kita tempur dan bilingual yaitu bahasa Rusia dan Inggris karena saya punya ijasa bahasa Rusia itu saya kan ujian sendiri itu bahasa Rusia itu jadi saya itu dapat bonus setengah tahun karena gak usah diuji saya itu karena punya ijasa jadi orang lain itu minimum dua tahun saya cuma satu setengah tahun dan itu gak dilaporkan oleh institut ke departemen jadi saya tetap dibayar biasiswanya jadi saya lulus terus keluar dan itu dimuat di majalah ilmu pengetahuan tanggal sekian jahat yang lulus dari seluruh Uni Soviet itu ada majalahnya khusus buku judulnya hidup dan ilmu pengetahuan jadi semua mahasiswa asing yang dapat gelar itu dimuat di majalah itu dengan tanggal berapa tanggal berapa misalnya nih bahasa Rusia 1.192 jam 1.192 jam marks nilai very good 5 tau ya nanti kan tulisannya jadi lihat sendiri yang kedua foreign language bahasa Inggris 272 jam 272 jam very good ya kan seterusnya pada suatu kali di kedutaan di Moskow itu atasnya kebudayaan itu diadakan tahlilan untuk mengenang menang jenderal yang katanya dibunuh itu saya nggak hadir nggak hadirnya itu bukan karena saya nggak mau tapi saya memang nggak tahu ada undangan seperti itu karena waktu sebelum 65 mahasiswa Indonesia itu satu di bawah naungan mahasiswa dari Indonesia begitu 65 belas tiga jadi kiri kanan tengah saling bertengkar saling nggak ngomong samping berkelai gitu mbak bahkan ada teman saya satu kelas dulu di Belora itu jadi wakil kepala komunis luar negeri ketua komunis wakilnya itu aja nggak mau ngajak ngomong sama saya teman sekelas lho mbak jadi saya nggak hadir di tahlilan itu karena saya nggak punya undangannya mungkin disabut oleh mereka kan supaya saya nggak terima dan bisa diperkarakan oleh kedutaan nah itulah karena saya nggak hadir itu dianggap saya pro-order lama terus paspor saya dicabut pada waktu itu saya mau berangkat ke Itali saya pulang bulan Juli tahun 73 itu aja oleh orang kedutaan ditegur kenapa kamu pulang bulan Juli kamu pasti mau ngacup perayaan 17-an di Indonesia ya itu saya pulang Juli itu langsung ditangkep di lapangan terbang Kemayoran dulu itu kapal terbang Nisaniki adalah kapal terbang apa bisnis namanya ya yang bisa mendarat di Kemayoran terus pindah ke Cengkareng itu kapal terbang terakhir Unusofit yang mendarat di Kemayoran TU-114 merknya TU itu dari Tupolov nomornya 114 mendarat langsung ditangkep dibawa ke imigrasi karena tuduhan saya kan imigrasi tadinya habis saya diimigrasi itu diperiksa di pusat pemeriksaan para TAPOL di Kebayoran Lama nah disana saya ditahan hampir 6 tahun sebelum bebas dipindah ke rumah tahanan militer di lapangan banteng disana 3 bulan terus bebas disana itu gak boleh pegang alat tulis so mbak gak boleh pegang alat tulis nah itu saya sembunyi-sembunyi kalau orang-orang sama tidur saya itu nulis dengan pensil yang selalu saya sembunyikan kertasnya itu dari bungkus bat nyamuk yang orang sudah tahu itu jangan dibuang tapi serahkan sama saya sudah ada orang-orang yang ngertilah gitu ya kayak Pram kan banyak dibantu oleh teman-temannya sepenjara kan saya juga begitu jadi malam itu ya saya tulis apa yang mau saya tulis ada folklor ada cerita pendek ada puisi ada nyanyian segala macam nah itu saya kumpulkan kalau mbak Yusaha besuk saya bawa pulang secara sembunyi karena penjaga besukan yang terima besuk itu orang penjara juga jadi gak mau supaya tulisan saya itu penyelundupan itu mereka sudah tahu jadi yang selalu lolos gitu loh mbak maksud saya supaya nanti itu tulisan itu diketik oleh adik saya di luar nah istri adik saya itu orang yang anti kiri gak boleh diketik tapi suruh membakar jadi ya segala hasil yang saya tulis selama 6 tahun di penjara itu sia-sia hangus gitu aja jadi kalau saya nulis di suda bebas itu ada ya itu tinggal ingatan-ingatan yang berserakan aja itu ada naskah saya yang judulnya seperti itu berserakan tapi ada nyanyianya yang saya masih ingat itu peristiwa ketika tentara Indonesia nyerbu ke Timor Leste ceritanya begini kenapa saya nulis itu itu kan diangkut dengan kapal tentara Indonesia itu mendarat habis dihabisi sama Timor Leste jadi gak ngerti kode bagaimana mendarat di sana bagaimana anunya itu gak ngerti yang mecahkan sandinya itu adalah kolonel kemudian jadi jenderal itu Benny Mordhani itu dia yang buka sandi itu akhirnya tentara Indonesia bisa mendarat di Timor Leste dan menaklukkan Timor Leste berapa orang Indonesia yang mati luka dan sebagainya itu saya bikin lagu senja itu angin laut sepoi membisu itu jadi lagu yang saya masih ingat inspirasinya pengalaman makanya itu carilah pengalaman sebanyak-banyaknya itu merupakan basis ilmu Anda basis pengetahuan Anda dan dari basis pengetahuan Anda itu merupakan fondasi ilmu Anda itu sebabnya saya harus mencari pengalaman sebanyak-banyak dengan cara apapun saya menjelajah dunia itu ya karena kepingin tahu kayak apa Siberia kayak apa Kutub Utara kayak apa Jerman kayak apa Belanda kayak apa Ukraina Moldavia Uzbekistan itu semua saya jelajahi kepingin tahu sebanyak-banyaknya manusia itu sebenarnya kayak apa sebenarnya dan Anda harus tahu faktor itu klenik tahu klenik yaitu semua anaknya itu dikasih nama sesuai dengan kira-kira anak ini nanti punya sifat apa dan sebagainya itu jadi nama itu adalah sudah merupakan pilihan dari orang tua jangan ubah itu kalau ubah kamu sendiri akan jelaka kalau menambah nggak apa-apa jadi perang kemudian ditambah Ananta Pak Usala dibagi Subagio saya nggak berani ngubah karena saya anggap nama saya itu nggak enak kalau udah banyak banget orang yang namanya Susilo itu kedengerannya nggak enak tapi saya takut ngubah Pak Prawito ngubah jelaka adik saya ngubah Prawito jadi Walu Yadi adik saya Anggoro Anggoro dari Susetio itu semua jelaka dua orang itu saya kebetulan nggak mau ngubah jadi adik saya nggak jelaka tapi yang ngubah berhasil Pram sama Pak Kusala beda satu huruf kalau dihitung ya itu makanya Pak Kusala satu dikit lebih berhasil daripada Pak Pram buktinya Pak Kusala itu kan poliglot Inggris Jerman bahasa Jawa penerjemah terbaik ala Presiden Rusia Putin dengan hadiahnya Pushkin Award itu dari Pak Kusala itu satu dikit lebih tinggi dari Pak Pram kalau dihitung dari huruf lebih satu huruf Pak Kusala itu jadi itu nama sejarahnya itu begitu Tor itu ada sejarahnya sendiri saya nggak pernah diajari saudara bagaimana menulis ongkoloro angka 3 angka 5 belajar sendiri belajar baca sendiri dan sebagainya trauma membaca dan sebagainya yang terlalu rendah di Plora dan sekitarnya di Indonesia pada umumnya ya rasa terkucil itu sampai sekarang ya masih tetap ada cuma belakangan ini kok ada perubahan yang drastis ketika buku Pram Bumi Manusia dari itu kok dimana-mana saya diinterview dimana-mana ditanya ini itu di wawancara dan sebagainya tapi buat saya itu seperti roda pedati lah hidup itu kan kayak roda kadang di bawah kadang di atas gitu aja dimudahkan aja dikucilkan ya monggo nggak mau agrab ya monggo saya itu umur lima tahun tuh sudah membaca buku roman jadi setiap kecil saya udah biasa membaca buku-buku itu rata-rata saudara kami itu seneng baca kan bapak saya sendiri seniman seniman pemain suling pembuat prosa puisi nyanyi baca buku-buku pilihan bapak saya dulu kan guru punya purpose jadi itu mungkin menurun pada kaya I was the leaf falling through the dark down I'm walking up and down the street of my hometown you here with me like it used to be I look around and then I'm on my own again can't stop loving you nanti aja can't stop waiting you can't stop now that you make me part of you ya kan kita udah biasa membaca ya belajar nulis lah mesin tulis cuma satu di rumah mesin tulisnya Pram padahal yang pakai lima orang Pram Pak Kusalah saya Mbak Yusaya terus ada temennya Pram yang disitu orang dari Palembang itu siapa jadi satu mesin tulis lima orang suatu kali saya ngetik Mbak putus pernya tahu putus per kan dreg-dreg-dreg-dreg itu kan pakai per kan foto deal wah ini saya kena tempeleng ini pikir saya kok enggak kenapa Pram ngerti semua pekerjaan ada risikonya ya kan nah kalau mesin tulis berarti itu akibat dari pekerjaan itu risiko jadi saya gak dimarahin dibetulin malahan bahkan mungkin dia bangga oh anak saya adik saya udah bintar yang nulis pakai mesin tulis jadi gak dimarahin sama sekali padahal saya udah siap ditempeleng saya kan saya kan nulis cerita pendek di majalah roman namanya penyanyi laku Nat Kengkor kan ada Tuyang tahu tak lakunya itu lagunya itu dimuat di majalah roman lagunya judul saya tulis Tuyang terlalu muda masih anak-anak lah itu nah itu dia baca darwati itu dari Gunung Kidul terus korespondensi dulu kan belum ada HP korespondensi lah itu lah mulai nyari-nyari dia kepengen kenal sama saya jumpalah kirim foto pengen tahu kayak apa saya saya kirimi tapi saya jawab ya kirim juga lah foto dari kamu gak usah kalau mau tahu buktinya datang aja ke panas hari dan kalau pram kan menggabung antara fakta sama fiksi saya tambahin sekarang mbak pram itu mengubah fakta menjadi seperti fiksi ngerti seperti fiksi dan sebaliknya membuat fiksi seperti fakta contohnya gini ya pernah denger gak yang namanya anu ini mbak siapa namanya itu mingka mingka itu ada orangnya dibikin kayak fiksi saya itu kan dulu belajar di luar negeri gratis jadi pintar ya kepengen membalas dengan cara seperti itu bikin perpos supaya orang-orang pintar dan semua gratis tapi oleh pamda blora diduduk perpostakan liar waktu itu ada isu perpos mau dapat dana 200 juta bukan untuk perpos tapi untuk membantu anak-anak blora yang putus sekolah untuk itu saya harus bikin proposal buka rekening segala macam lah aturan semua kita penuhi harus ada khusus rekomendasi dari diknas blora surat sudah masuk disitu satu minggu kok gak pernah ada jawaban akhirnya kan kita nyusul ke sana ke dignas itu kepingin tanya permintaan itu bagaimana waktu itu kepala dinasnya itu lagi sudah dibanding diseragian masalah tower HP ditemui oleh wakilnya boleh kalau anda mau bayar 20% dari nilai proposal saya tolak 20% 40 juta siapa yang suruh korupsi saya tolak gak bisa pak liar kamu saya tanya masalah bikin proposal kan harus pakai izin akhirnya gak dikasih gak dikasih tapi waktunya saya ngelawan juga Pak Sukarno Hatta memprogramasikan kemudian tahun 45 minta izin siapa saya bandingkan dengan perpus kayak gini minta izin siapa dia bilang ya rakyat lah sambil baca koran kacamata tebal rakyat yang mana zaman itu orang Indonesia kelaparan Pak jadi bukan kemerdekaan cari si perut nih saya bilang gitu buat apa aja sekarang pegang negeri sok ngerti gak nah itu perpustakaan disebut liar tapi itu kan pengginaan tapi saya balik sebagai suatu penghormatan purpose ini liar ya kan bukunya juga berantakan orang minjem dikembalikan kepada saya biarkan aja berarti banyak pengunjung cepat aja lihat bukunya kan berantakan dan anda nyari buku yang mau anda pilih itu cari sendiri bukan saya yang layani pilih sendiri lama kan nyari kan anda capek nyari selalu kita sediakan minum ya kalau anda sampai siang nyari dan pas kita lagi makan siang kita aja makan kalau anda jari jauh boleh nginep disini mana ada di dunia perpustakaan seperti itu cuma ini satu-satunya di dunia sudah dibuktikan oleh penelitian dari UNESCO apa-apa ya mbak ada 62 negara yang diteliti Indonesia hebat 62 negara nomor 2 dari bawah jadi nomor 61 kan nomor 2 dari bawah saya kan gaya saya kan gitu yang nomor juaranya dari Afrika buktinya aja mbak ini purpose sudah 12 tahun ya tetangga ini dulu untuk purpose ini untuk RT sini RT1 RW1 belum pernah belum pernah ada yang datang baca 12 tahun kalau acara banyak bedak buku hari 17-an hari jadi pelora terus apalah segala macam kadang-kadang ada acara dengan diikuti barongan dan sebagainya itu ya banyak yang nonton tapi untuk membaca gak ada itu loh budaya Indonesia mereka kalau saya bukannya ngecek mbak itulah istilah orang Jawanya koyok kere munggah balik tau seperti pengemis naik ke dipan matalah saya bikin apa naik moto itu loh bacalah dan bakarlah semangatmu menulis kan gitu ya mbak tapi harus baca dulu kalau anda kurang baca anda mau nulis banyak kurang mbak ya apa enggak membaca itu bahan yang sangat membantu untuk anda menulis makanya bacalah dulu saya kepengennya penutup bunga penutup abad tau ya jantiwara bunga penutup kalau saya penutup hidup saya nanti saya menulis lelanang yang jagad itu kan sebagian dari autobiografi saya muka-muka aja berhasil sebelum saya mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati